barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari puluhan kasus narkotika hingga kasus tindak pidana umum sepanjang Januari hingga Oktober 2018 di halaman Kejaksaan Negeri Pontianak Selasa Siang pemusnahan ini mulai dari obat dan kosmetik tanpa izin edar jatat tajam alat ditangkap ikan hingga alat elektronik seperti handphone dan radio kapal kepada sejumlah wartawan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak mengatakan semua barang bukti yang sudah ingkrah ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan dibakar hingga dihancurkan menggunakan mesin pemotong sesuatu juga jatuh sebagai sekutor bahwa betul-betul kejaksaan sudah dilaksanakan sesuai dengan kejaksaan pengadilan dan ini sudah kita liatkan oleh Ketua Pengadilan juga dan juga berdasarkan kita berikan kepada Ketua Pengadilan dan juga biar masyarakat tahu juga jelas bahwa Kejaksaan nggak mamahin terhadap perkara ini Berdasarkan data Kejari Pontianak barang bukti yang dimusnahkan ini yaitu barang bukti narkotika dari 89 perkara tindak pidana perikanan sebanyak 23 perkara senjata tajam dari 25 perkara alat perjudian dari 15 perkara dan barang bukti perkara lainnya dimulai dari pencurian hingga pembunuhan sebanyak 50 perkara dari Pontianak UUN Junior melaporkan